Oke guys, kali ini gue akan ke Puri Harmony Pasir Mukti ini mau demo, eh mau demo, mau komplain, kita akan lihat seperti apa Rumah itu kalau gak ditinggal, itu pasti rusak Jadi kalau dikoreksi lagi konsumen mana yang komplainnya tidak terpangani, itu kelihatan artinya apa Apakah dia 3 bulan terus udah komplain terus gak ditinggalin Ya udah, udah berjumpa ya Pak ya Cuma kalau kemudian belum komplain, terus kemudian setelah aku tak mau ditinggalin Biasanya juga gak dipakai, gak komplainnya Jadi disampaikan saja dari tanggal AHA, itu konsumen punya hak komplain 3 bulan Dan tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya Dan satu lagi yang paling penting adalah harus dihuni Pertama ya untuk kepentingan PUPR dan kelanjutan dari kepemilikan rumah ya kan ya Dan kemudian ya untuk bangunannya, itu sendiri bagus Karena kalau bangunan kosong pun bocor kakakawan, ya terus Bocornya jadi tambahan ini, jadi akhirnya rusak Banyak rumput, ya itu rumput itu merusak keramik dan sebagainya Apalagi sampai setahun Ya, gitu aja Kalau Ubu PM kita bersama, berarti kan penyampaian ini akan sampai juga ke pihak teknis Enaknya si pembicaraan ini ada juga pihak teknis Jadi, ini sebenarnya skripannya dimana gitu Untuk hal ini Yang pertama, untuk listrik Yang pertama, untuk listrik paket bulanannya berarti selama belum terpasang Berarti itu haknya developer Gratis Gratis, ya Berarti satu kesimpulannya itu Yang kedua, sebenarnya ibu Untuk ini Kenapa? Maaf ya, sebelum saya itu gak gratis Apa meteran ya? Jadi, kita tarik di listrik Kita tarik di listrik Nanti, perusahaannya itu dibagi siapa yang pakai Di kebarungan Kalau di mana-mana gitu loh Berapa? Jadi, kolektif begitu Kolektif, ya Jadi, kita Jadi, biasanya ini Saya gak tau disini Biasanya kita Ambil daya Sabtu Mei 3000 sekian Itu dipasang untuk beberapa rumah Nah, nanti mau bisa token yang habis Terima katungan Untuk isi tokennya itu Itu gratis Berarti, jantungnya bukan gratis Tapi kolektif ya Yang penting sih Apapun bentuknya itu Yang penting gak akan tahu Dan pihak teknis Dan pihak kita Dan pihak marketing Itu balance Terima kasih telah menonton Jadi, jangan sampai pihak teknis bilang gratis Kita bilang bayar Atau kita bilang bayar Sonoh bilang gratis Itu yang saya gak mau Penarikannya sistemnya Yang setahu saya saat ini Kita tarik dari KWH terdekat KWH terdekat Ya, bukan dari kita siapkan sendiri Dari KWH terdekat Kita bahkan harus izin dulu Kalau lagi yang udah jalan Misalnya ini Blok ini udah mau tempatin Tapi belum ada listrik Mungkin dua blok berikutnya udah ada Kita harus izin dulu ke rumah tersebut Nah, teknis-teknis ininya Yang saya perlu Komnya perlu ada Atau tidak Teknisnya seperti apa Jadi, jangan sampai Konsumen yang benar-benar Gajinya pas-pasan banget Dia pengen setelah Akan tempatin rumah Sebenarnya kan skemanya bisa aja kan Mungkin dengan tiga bulan atau berapa Mereka bisa lakukan itu Dengan dari ini Dari rumah terdekat Atau dari mana Atau kalaupun itu Bisa disampaikan pada saat Konsumen akan Munggu, itu disampaikan Jadi, mereka bisa Bisa melakukan hal tersebut Karena saat ini Kita ini sedikit terkembanginya Saya mau numpakin rumah di mana Aduh di jalan Tidak menanggung atri yang di jalan Ya kan Karena jalan kita udah cor Kalau dikena adukan lagi Ya berantakan lagi Menusak buku cor Terus Kita juga akan mengarahkan Paling tidak keamanan ke situ Di situ Jadi, semua Apapun aktivitas Tapi untuk deposit Dan segala sesuatunya Saya pastikan Untuk keluarga tidak Terus yang sudah berjalan itu Selama ini Satu juta Itu saya gak tahu Mau kan di Itu siapa Siapa yang menarik Nah coba Ini bukan Tadi mandi Itu jadi efeknya jelek ke kita Jadi banyak Tadi saya pernah Memberikan ketentuan dari pusat Tidak ada Ketentuan Tidak ada ketentuan Harus Ada deposit Nah kalau seperti itu Jadi maksudnya Jangan kabar angin ya pak ya Harus Ya ini apa Ini patah Yang terima siapa Semua Harus Kalau yang lama Kalau itu kebijakan Pian lama Saya gak tahu ya pak ya Dan setahu setelah Waktu saya masuk sini Saya sudah Menhilangkan itu semua Tidak ada Kita berjalan lama-lama saja Kalau sudah menghilangkan Baik segini ada ya Maybe Ya kamu kerja sini kan Harus ya umum ya Kalau yang minta itu banyak Tapi teknisnya Ya ini Kalau siapa yang minta Siapa yang minta itu Mungkin yang di lapangan bersih Yang tahu Gue nanya ibu Klarifikasi kami itu Masalah teknis juga Sebenarnya Ibu tanya siapa si yang minta Tapi Sebenarnya saya bukan Mempermasalahkan yang minta Yang efeknya sih Kalau pun toh itu minta Satu juta Tidak bernyata Itu kita Silahkan aja Mau sepuluh juta juga Kalau itu gak ngefek Kita Emang ini gak efek? Efek Karena dipinta uang Satu juta Bicara bla 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 Kemana kemari Dia bilang bahwa Perumahan harmoni ini Susah Ribet Buat malamnya banyak Apalah Banyak Kalau misalkan itu Ke efek Yang saya sih minta Dari developer Langkahnya Untuk perampian Sisi Sekarang itu Sistem yang ada Untuk renovasi penampilan Sekarang itu Ketentuannya dari developer Tidak ada 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 Karena saya kan Banyak yang bantu Karena saya kan juga banyak yang bantu Saya juga banyak yang bantu Kalaupun Iman dari orang lain Yang minta Maka saya bisa minta bantuan Keamanan saya Untuk menertibkannya Ya Karena keamanan saya pun Teknik saya pun Itu mereka Sudah disetting Untuk tidak Menerima apapun Kalau misalnya Ternyata ada Karang Taruna Atau siapapun Pihak keluar Jadi itu tetap Di bawah Pengawasan saya Dan terutama keamanan Untuk Untuk Mengantisipasi Yang penting sih Seperti saya Kalau ucapan saya pribadi Salah kurang saya Mau dipinta 10 juta pun Yang penting Dan merepek Gitu Teknisnya Sampai kemarin Yang sempat kumpul-kumpul Ya Saya dengar Konsumen Bikin perkumpulan Komplem Masalah itu Ya Pasti Kalau menurut saya Orang teknik Pasti tahu Karena Diundang gak sih Orang teknik Pas kumpulnya itu Baru wancara demo Pasti tahu Gini saja Kalau ada pihak yang renovasi Kemudian terjadi hal seperti itu Dimintai Apapun bentuknya Ya Dilaporkan saja Di grup marketing Nanti kami yang akan keluar Ya Itu yang menurut kita Karena Kita sudah Sudah mengatur Itu tidak ada Kalau ada itu Akun Dan itu harus dipanggil Dan developer siap 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 Makasih Sampai 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 lagi Seperti itu Ada gula Ada semut Makanya Rata saat itu Masih umum Kalau itu yang penting Sampai Kepungnya Kopinya Kegah Ada Hau 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 Buk Hau 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 kalau itu sebenarnya iya seumum ibu juga sudah pasti tahu kalau dikerjakan di cek belum ternyata sudah gak ada gak ada yang ngerjakan siapapun personilnya konsumen yang tidak memasukkan komplain itu by personil tapi kepada developer oke baik kami sampaikan ini mungkin tanya saran aja karena saya kan sering beberapa kali maik ke bawah lapangan itu saya lihat untuk komplain-komplainan yang sudah masuk dari komplain itu itu kayaknya ada yang kekurangan menembawannya makanya setiap setiap masuk ke kolom komplain itu disini nunggu dari komplainnya itu yang satu belum terjadi kerjakan selesai ada lagi yang baru nah akhirnya itu yang lama juga selesai yang baru lagi dibawah itu terhitungnya terhitungnya mungkin dan powernya ditampaknya dihitung yang terjadi kompen itu supaya cepat sebenarnya gini pak yang mengerjakan kompen itu bukan orang saya orang saya orang developer itu hanya menyampaikan item-itemnya dan kemudian mereka mengawasi perbaikan yang setelah selesai dilumumasikan kepada konsumen yang mengerjakan yang mengerjakan sih kontraktor dan kita ada beberapa kontraktor kita mungkinlah kita tinggal mengawasi pekerjaan kontraktor itu tapi harus disampaikan juga ke teman-teman konsumen karena memang itu kejadiannya sudah lumayan lah oke kita juga punya punya apa ya punya alasan juga punya power juga untuk mengerjakan kontraktor juga salah satunya efeknya yang setara ini yaitu dari situ dari pekerjaan yang power ini mengingat kemarin yang ada POPR di sini itu kan ada beberapa rumah yang mempunyai stiker stiker apa pemberitahuan ya buat politikasi kenapa tidak dihuni itu dimana kira-kira terima kasih terima kasih soalnya kan waktu waktu akan itu kan waktu akan memang waktu akan setahun yang lalu sebenarnya si konsumen itu belum belum setahun mungkin 2 minggu lagi baru setahun atau setahun 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 yang sudah disidak itu otomatis mereka juga sidaknya yang sudah akan satu tahun ya pas satu tahun nah intinya kan waktu dulu kan waktu awal-awal akannya itu ada katanya untuk yang pertama akan dulu itu dikasih kesempatan satu tahun itu boleh jadi dihuni dulu karena waktu waktu awal itu katanya lihat kondisinya kondisi jalan itu belum apa-apa kemudian air juga belum masuk disitu belum masuk nah sekarang pas satu tahun gitu kan maksud kesidak padahal padahal maksudnya seorang itu memang pengen menghuni kemudian seorang itu pun sekarang itu lagi RENO gitu kalau dapat undangan dari PUF seperti itu harus datangin langsung diperbacara karena kalau nanti dibahasnya ke pemilikannya langsung hanya kalau bilang setahun kita sudah bangun semua jalan yang diingatnya kalau diundang didatemi dibicarakan beser sampai kanser RENO RENO harus didatemi si pak kalau nggak masalah ke kantor enggak ke wargu tidak jadi sampai 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 Heleri Tiba 되는 Tiba Tiba selamat menikmati